Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman tentu sudah sangat familiar dengan nama ini ya Nah ada beberapa hal yang perlu kita review sejenak Yang pertama adalah mengenai sirkulasi udara global ini ya Sirkulasi udara global bisa teman-teman temukan di video-video sebelumnya Bahwa yang namanya kita akan fokus di wilayah khatul istiwa Ya karena di Indonesia ada di wilayah khatul istiwa Bahwa di khatul istiwa itu kita akan dipengaruhi oleh yang namanya trade winds Alias angin pasat ya Ada angin pasat tenggara, south east trade winds Dan angin pasat timur laut atau north east trade winds Nah angin pasat ini merupakan angin yang konstan bertip sepanjang tahun Dari pusat tekanan udara tinggi di lintang 30 Menuju ke pusat tekanan udara rendah yang ada di lintang 0 atau di ekwator Nah yang kedua yang harus teman-teman ingat adalah Mengenai gerak semu tahunan matahari ini Materi mengenai gerak semu tahunan matahari Gerak semu tahunan matahari ini merupakan Sebenarnya bukan matahari yang bergerak gitu ya Ini adalah hasil atau pengaruh dari Bentuk rotasi bumi yang tidak tegak lurus Tapi 23,5 derajat kemiringannya Kemudian juga dia bergerak revolusi Mengelilingi matahari dalam kurun waktu 1 tahun Nah konsekuensinya adalah matahari itu tidak tetap berada di Tidak tetap berada di khatul istiwa Tapi dia seolah-olah pindah ke garis balik utara Atau bahasa Inggrisnya Tropic of Cancer disini Tropic of Cancer ya Pada bulan Juni Dan pada bulan Desember Disebut juga Tropic of Capricorn Nah Jadi gitu teman-teman Nah pada saat Maret Nanti ya matahari itu akan tepat berada di khatul istiwa Juni, 21 Juni dia akan berada di garis balik utara September akan kembali ke khatul istiwa Desember akan berada di garis balik selatan Dan bulan Maret akan berada di khatul istiwa lagi Nah apa konsekuensinya kalau di bulan bumi utara dan selatan Jelas perubahan musim ya Di bulan bumi utara ketika bulan Juni matahari berada di utara Maka ya jelas musimnya mereka sedang musim panas Summer gitu ya Sementara kebalikannya di selatan Di Australia sedang musim dingin winter Nah bulan Desember kebalikannya justru ya Di Nua Eropa, di Amerika mereka mengalami winter Di Australia mereka mengalami summer Ingatnya adalah kalau bulan Desember itu ada Natalan Orang Amerika Natalan ada Sinterklas Sinterklas itu ada kereta saljunya Berarti bulan Desember itu matahari lagi dari selatan Karena di utara mereka sedang mengalami musim dingin Review berikutnya adalah mengenai yang namanya ITCZ Atau Intertropical Conferential Zone Atau Daerah Conferential Intertropis Nah konsekuensi dari yang sebelumnya ini Adanya pertemuan antara angin pasat dari Tenggara Dan angin pasat dari Timur Laut adalah Pertemuan di daerah Ekuator Yang dikenal sebagai ITCZ Nah teman-teman perlu perhatikan Perhatikan pada gambar GIF ini Dia akan bergerak mengikuti Si gerak semua tahun remat hari ini Perhatikan ya bulan April Dia tepat berada di Ekuator Maret April Juni Juli mereka akan berada di utara September kembali ke Ekuator Desember Januari dia akan bergerak ke selatan Nah inilah yang nanti akan mempengaruhi kondisi musim di Indonesia Atau kita bisa kenal dengan musim atau angin muson Nah kita kenal anginnya sebagai namanya angin muson atau munsun Atau angin musim Itu sama aja Karena dari bahasa Arab mausim Orang Indonesia nyebutnya musim Orang India nyebutnya muson atau munsun gitu ya Nah kondisinya berbeda bulan Desember dan Januari Dengan nanti Juni dengan Juli Desember dan Januari Matahari tadi cenderungnya ada di mana Matahari cenderung berada di daerah selatan Di daerah selatan Berarti sekitaran sini mataharinya Atau daerah yang mendapatkan panas Lebih banyak dari sinar matahari itu Kemudian kita perhatikan Kalau dia suhunya Ayo Kalau dia panas berarti suhunya akan menjadi lebih tinggi Ya ingat di bab mengenai angin Ya teman-teman sudah belajar Jika ada dua tempat yang memiliki Karakteristik suhu yang berbeda Satu suhunya lebih tinggi daripada tempat yang lainnya Maka daerah yang suhunya lebih tinggi tadi Akan menjadi pusat tekanan darah rendah Atau tekanan darah akan menjadi lebih rendah Daripada daerah yang suhunya lebih rendah Nah berarti Australia ini Karena akan ada perbedaan yang mencolok Antara suhu di selatan dengan di belahan bumi utara Maka disini akan menjadi pusat tekanan udara rendah Low Di belahan bumi utara Yang sedang mengalami musim dingin Suhunya rendah Maka akan menjadi pusat tekanan darah tinggi High disini Nah angin Bertiup dari Tekanan tinggi Ke tekanan udara rendah Gitu ya teman-teman ya Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah Berarti bagaimana pergerakannya? Kita perhatikan Di belahan bumi utara Puis apa? Koriolis Apa kata koriolis? Berbelok ke Kanan ya Kemudian nanti berlanjut Nah berbelok ke kiri Ini angin Angin muson Karena dia mempengaruhi musim Muson maan apa? Ada yang bilang muson Asia Karena dia berasal dari wilayah Asia ya Muson Asia ya Atau muson Atau muson barat Kalau dari pulau Jawa Dilihatin Anginnya dari sebelah barat Nah ini karakteristiknya bagaimana? Lihat Di utara sini Yang lebih dingin ini Yang jadi Awal apa? Asal anginnya Banyak air Perairan Nah Banyak perairan berarti Udara yang dibawa akan Basah Ya Mengandung banyak kuat air Konsekuensinya bagi Indonesia Secara umum Karena tidak pengecualian Secara umum adalah Akan terbentuk yang namanya Musim penghujan Pada bulan Desember Dan Januari Sekarang kita perhatikan Bandingkan dengan kondisi Bulan Juni Dengan Juli Ya ini puncaknya Kita perhatikan Dimana pusat Tekan udara rendahnya Lihat Mataharinya sedang berada dimana Sedang berada di Tropic of Cancer Sedang berada di 23,5 derajat lintang utara Berarti Sekitar sini Suhunya akan Lebih tinggi Ya Kalau suhunya tinggi Maka tekanannya menjadi Rendah Di sini ada pusat tekanan udara Rendah Di belahan bumi selatan Sedang musim Dingin Ya Juni-Juli Maka jadi pusat tekanan udara Tinggi Angin Bertiup dari Tempat tekanan tinggi Ketempat bertekanan udara rendah Di belahan bumi selatan Kata koriolis Angin bergeraknya Ke Berbelok ke arah kiri Ya Kemudian Karena dia kuat Ya dia akan membentuk Nah Lanjut terus ke belahan bumi utara Nah ini sebenarnya Ya kalau teman-teman perhatikan Ini tuh pasat dan antipasat Ini namanya angin pasat Atau trade wind Ya Nah Harusnya kan Ada angin pasat juga dari Tenggara ya Kalau yang tadi Desember Januari Tapi karena ini ada perbedaan Yang mencolok Akibatnya Angin pasat yang dari utara ini Lebih kuat Sehingga dia mendorong ke selatan Jadi terbentuklah Antipasat Atau bahasa Inggrisnya Counter trade wind Kalau yang Juni-Juli juga gitu Ini pasatnya Dari Tenggara Nah Disini Jadi terbentuk Anti Pasat Pasat dan antipasat ini Karena mereka mempengaruhi Pembentukan musim Maka disebutlah Angin musim Angin munsun Jangan terbolak-balik Dengan istilah Nah Sekarang teman-teman Perhatikan Apa yang Terjadi Dari Australia Lihat Australia itu tengah-tengahnya Gurun Gurun pasir yang sangat besar Gurun yang besar itu Artinya apa? Artinya dia hanya Membawa sedikit Uap air Udarnya kering Dan panas Konsekuensinya bagi Indonesia Ini angin muson apa? Muson timur ya Dilihat dari Pulau Jawa Muson timur Atau muson Australia Karena Angin kan dinamakan Dari tempat dia berasal Dari Australia Disebut muson Australia Dia akan mempengaruhi Musim Indonesia Menjadi musim Kemarau Bukan musim panas Karena setiap hari Indonesia juga panas Musim Kemarau Itu Kondisi Di Indonesia Pasat Dengan antipasat ini Karena pasatnya kuat Dia mendorong Jadi membentuk angin antipasat Nah Mempengaruhi musim di Indonesia Puncaknya adalah Juni Juli Sekarang teman-teman Mari kita perhatikan Bahwa di Indonesia Ini adalah Pola umumnya Ada pola umum Berarti ada Biasanya ada pengecualian Ini kaedah umum Teman-teman harus paham Lebih dahulu Baru kita masuk Ke yang namanya pengecualian Ada namanya rezim cuaca Ini berdasarkan penelitian Algen dan Susanto Bahwa di Indonesia itu Tidak sama Persis semuanya Seperti yang tadi gambarkan Itu kondisi ideal Tapi tetap saja Ada kondisi-kondisi Yang mana Ada unikan Di beberapa tempat di Indonesia Sekarang kita perhatikan Alden dan Susanto ini Membagi menjadi Tiga wilayah A, B, dan C Wilayah A itu yang disini A ya B Yang dibatasi Garis putus-putus Yang C juga dibatasi Garis putus Tetapi yang lebih panjang Nah teman-teman perhatikan Wilayah yang A itu Dia akan mengalami Normal Seperti yang tadi Puncak hujannya Desember, Januari, Februari Kemarauannya puncaknya Juli dan September Tapi daerah B Itu merupakan daerah yang Unik Karena dia Puncak hujannya dua kali Dan puncak kemarauan dua kali Puncak hujannya Bulan Maret hingga Mei Kemudian Juni, Juli, Agustus Kemarau Oktober, November Dia hujan lagi Januari, Februari Dia akan kemarau lagi Nah artinya Di tempat yang B ini Dia musimnya Fluktuatif Dia akan Kemarau, hujan, kemarau Dua kali kemarau Dua kali penghujan Dalam satu tahun Sementara yang C Wilayah C ini Wilayah Maluku Sebagian wilayah Sulawesi Itu mengalami puncak musim hujannya Justru kebalikannya Dari yang A Juni, Juli Kan yang di A itu Kemarau Tapi yang C ini Juni, Juli justru dia Penghujan Kemarau Ya justru November, Februari Nah makanya tidak mengherankan Ketika bulan Juli Terjadi Longsor Dan banjir bandang Di Masamba Di Sulawesi Tahun 2020 ini ya Itu kenapa? Ya karena memang Mereka mengalami musim penghujannya Puncaknya justru bulan Juni dan Juli ini Ya bukan di bulan Desember, Februari Nah beda kalau nanti di Jakarta Banjirnya puncaknya justru Desember, Januari, Februari Biasanya banjirnya Karena itu musim puncak musim hujannya Nah perbedaan musim yang seperti ini juga Karakteristiknya akan mempengaruhi Masa tanam gitu ya teman-teman Kalau dalam pertanian Aplikasinya adalah dalam penanaman Atau tadi dalam hal banjir Seperti tadi Nah tapi ada juga pengecualian lainnya adalah Di daerah-daerah yang berada di kaki gunung Seperti Bogor, Padang Itu mereka mendapatkan curah hujan tinggi sepanjang tahun Karena mereka tidak hanya dipengaruhi oleh angin musim Angin muson ini Tapi mereka juga dipengaruhi oleh adanya Angin orografis Angin yang bertiup dari Lembah ke puncak gunung Yang membawa uap air yang banyak Sehingga hujannya pun Tidak hanya dari hujan angin muson Tapi juga dari hujan orografis Ada lagi pengecualian Di daerah sepanjang Khatolistiwa Dia mendapat Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun juga Karena ada juga yang namanya hujan Zenital Hujan yang terbentuk di sepanjang Agar Khatolistiwa Sebagai akibat dari pertemuan Konvergensi udara Di daerah tropis Nah Jadi teman-teman Itu dia Yang perlu teman-teman perhatikan Mengenai angin muson Dan pembentukan musim di Indonesia Musim di Indonesia itu Tidak hanya ditentukan Atau curah hujan di Indonesia Tidak hanya ditentukan oleh Angin muson Tapi ada tadi hujan orografis Dan juga hujan zenital Tapi secara garis besar Penentu terbesarnya adalah Angin muson ini Kecuali ada Fitur-fitur khusus Seperti tadi Di Khatolistiwa Atau di tepian gunung Yang menjadi penentu lain Nah Teman-teman sudah semakin paham ya Mengenai musim di Indonesia Dan juga Angin muson itu apa Seperti apa Pembentukannya Jangan lupa untuk Klik like Share Dan juga subscribe Channel ini Dan semoga semakin lancar Dalam nanti Mengerjakan ujiannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih